Intro Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa masyarakat pemuda dan buru Batubara, Ampibi, berunjuk rasa di depan pagar kantor DPRD Batubara. Aksi unjuk rasa berlangsung ricu setelah menyerang petugas dengan lemparan batu mengakibatkan luka robek pada bagian kepala. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Kapolres Batubara AKBP Ikuan Lubis mengatakan aksi demo yang ricu dapat dibubarkan setelah polisi mengamankan puluhan masa yang diduga sebagai penyebab kericuhan dalam aksi tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Batubara mengatakan DPRD Batubara sudah menerima aspirasi masa terkait penolakan Omnibus Law, namun masa tetap bersikuku untuk bertemu dengan Ketua DPRD Batubara yang sedang tidak berada di tempat. Kasat Sabara, AKP DP Sinaga yang terkena lemparan batu dari masa UNRAS, segera dilarikan ke rumah sakit Brimok Medan karena mengalami luka yang serius di bagian kepala. Mahasiswa berkeinginan untuk ketemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Batubara, karena Ketua DPRD Kabupaten Batubara berhalangan, sehingga yang ada wakil dan komisi 3, dan juga ada komisi lainnya, sekitar 10 orang ada di sana, dan mereka tidak mau, mereka tidak mau diwakilkan harus Ketua DPRD dan seluruh anggota DPR Kabupaten Batubara. Suma kita prediksi kalau mereka masuk, lebih berbahaya lagi menduduki kantor DPR dan maupun pengurusaha-pengurusahaan, sehingga mahasiswa dan mobil komando mereka mau masuk ke gerbang, kita lapis ke anggota dan juga keton dalmas, dilapis di pintu masuk, sehingga mereka emosi, tidak bisa masuk, tiba-tiba dengan spontan, mereka mungkin sudah mempersiapkan batu lah, menyerang anggota kita, sehingga diserang pakai batu, anggota yang pengamanan di pagar pintu masuk kantor DPRD. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, TRIBRATA TV, Salam TRIBRATA! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.